mobilnya michael schumacher temen-temen ya michael schumacher kalau kalian tahu michael schumacher ya ini halo baik lagi bersama gue kev kev di micart therapy dan sekarang gue kedatangan barang baru lagi temen-temen ya dan ini barang yang gue tunggu-tunggu juga sebenarnya ya temen-temen ya ini dia ini dia nomor 342 ini dia temen-temen dari mini gt dan ini mercedes biasa lah ya mercedes 160e ya evolution 2 ya nomor 65 dan ini amg motoren bau ya 1990 dtm temen-temen wdk ya hahaha ini sangat bagus sekali ya karena gue ngumpulin varian yang ini temen-temen varian Mercedes yang ini temen-temen ya variannya cukup udah cukup lumayan banyak ya variannya ya ada berapa kemarin ya udah cukup lumayan lah ya udah cukup lumayan banyak ya hahaha dan ini mari kita lihat ini setiap kanan atau setiap kiri ini setiap kiri temen-temen ya seperti yang kalian lihat di sini ya setiap kiri L ya LHD dan kemudian di sini bisa kalian lihat di sini ada logo Mercedesnya dan di sini ada logo TSM model ya mini GT TSM model family temen-temen wdk cukup lumayan cukup lumayan cukup lumayan bagus temen-temen ya dan mari kita buka ya kita akan lihat mudah-mudahan nggak defect nih ya hahaha mudah-mudahan nggak defect ya kalau defect sih males banget nih temen-temen nih ini ya Mari kita akan buka Oke kita akan buka Mari kita lihat WD kita akan lihat ya mudah-mudahan nggak ada yang defect nih ini dia temen-temen wih di cakep lu cakep 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 ya Mercedesnya cakep banget WD mudah-mudahan nggak defect nih mudah-mudahan ngedivek nih WD nggak ada cuy ya ada tapi tetap hati-hati temen-temen ya karena di depan sini ada logonya yang sangat kecil sekali gua akan coba Zoom dulu ya ini dia ada logonya yang sangat kecil sekali ya ini dia ini ngeri-ngeri patah nih ya kalau patah ya sudah layakan hahaha jadi cakep banget teman-teman ini mobilnya Michael Schumacher teman-teman ya Michael Schumacher kalau kalian tahu Michael Schumacher ya ini dia mobilnya ya dia juga memakai mobil ini ya juga sebagai driver mobil ini teman-teman dan langsung aja kita akan lihat dari depan ya teman-teman ya seperti yang kalian lihat di sini lampunya pasti sudah plastik ya gitu tidak diragukan lagi ya kalau mini GT itu lampunya sudah plastik dan kemudian grillnya sudah cukup sudah cukup oke teman-teman di sini ya WD grillnya tuh sangat sangat detail banget ya grillnya ya hahaha dan termasuk logonya ada di sini teman-teman ya tipis-tipis ya logonya tuh tipis banget sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap nih ya teman-teman nih kalau misalnya ini kepegang kayak gini ya udah patah udah hilang teman-teman ya langsung beli lagi yang baru ya dan di sini bisa kalian lihat di sini ada logo karcher ya logo karcher karcher itu tuh alat ini teman-teman alat-alat untuk alat kebersihan banyakannya karcher karcher itu alat-alat kebersihan teman-teman dia menjadi sponsornya dan kemudian ada auto apa nih auto motor part teman-teman ya ini yang warna merah ini auto motor part ya dan ini sangat keren banget ya kalau menurut gue sih bagus ya jadinya nggak terlalu norak banget ini corak-coraknya ya dan sini ada logo shell shell dan sini ada logo download ya di baling bawah sini ada logo download dan ini spoiler paling bawah ini menyatu dengan besenya teman-teman jadi ini spoiler paling bawah sini yang warna hitam ini ini besi ya ini besi teman-teman dia menyatu dengan besenya teman-teman WD tapi kelihatan kayak ceper ya kalau kayak gini ya ganteng sih ini mobil ya dan bagian sini ada logo shell juga teman-teman tapi shell logonya ya bukan shell tulisannya teman-teman ini dia dan kemudian mari kita lihat di bagian sampingnya WD sampingnya rame juga ya sampingnya rame juga di bagian sini ada logo segitiga dan logo E ya logo E dan kemudian saya auto part eh auto motor part teman-teman dan saya dekra nomor 65 di sini ada tulisan M sumaker teman-teman di bagian sini nih di bagian atasnya auto motor nih dan di bagian sini banyak sekali sponsor-sponsor ya seperti biasa ya sponsor-sponsor banyak banget tapi gue nggak terlalu kelihatan teman-teman dan sini sponsor utamanya adalah carcer teman-teman gede banget ya carcer gede banget dan di kacanya bisa kalian lihat di sini M sumaker teman-teman ini dia M sumaker cakep ya kan ini driver Michael sumaker ya dan kemudian Mari kita lihat di bagian sampingnya teman-teman ya bagian sampingnya di sini di sini ada logo shell teman-teman dan kemudian Mari kita lihat di bagian belakangnya bagian belakangnya juga ini juga banyak sponsor-sponsornya juga ya di sini ada auto motor part dan kemudian ada logo mercedes ada logo karcher juga ada logo AMG shell download shell teman-teman dan tentu saja lampunya ini sudah plastik teman-teman ya pasti ya kalau mini G5 lampunya sudah plastik karena memang harganya pun juga cukup lumayan ya kenalpot yang seperti ini teman-teman ya kenalpot yang seperti ini gepeng gitu dia ya dia berbentuk gepeng kayak gitu ya tidak bulat ya tidak pure bulat tapi sedikit rada gepengnya atasnya atas kemudian bawahnya seperti ini sangat menarik sekali dan kita lihat di bagian sayapnya teman-teman ini sayapnya dibuat menjadi warna hitam teman-temannya cukup unik juga sih ya kalau kemarin-kemarin kan berdasarkan ininya dasarkan tema mobil ya warna putih ya putih gitu kan warna apa lagi kemarin ya warna merah ya warna merah ininya gitu kan sekarang warna hitam teman-teman dan sini ada logo sponsor karcher juga teman-teman ini dia karcher ya dan di bagian sini ada logo AMG teman-teman bagian sayapnya bagian ke bagian kanan juga ada logo AMG juga ini dia logo AMG dan kemudian kita lihat di bagian atasnya oke bagian atasnya ada AMG karcher dekra telkom telkon apa nih telkon waduh bahasa Germany ya pokoknya inilah ya ini bahasa Germany ya dan sini ada logo AMG karcher dan tidak lupa juga di sini ada wipernya di tengah seperti yang seperti yang varian sebelum-sebelumnya teman-teman ya itu dia ada di di tengah sini ya spionnya spionnya juga tetap karet teman-teman tetapi ini spionnya sangat-sangat tipis sekali spionnya jadi kalian masih hati-hati nih takut putus ya jangan salah-salah pegangnya ya dan untuk interiornya interiornya juga hampir sama dengan versi mobil yang sebelum-sebelumnya tetapi interior warna hitam teman-teman ya warna hitam dia cuma punya satu bangku aja di bagian supirnya ya teman-teman ya karena ini mobil balap dia cuma bank cuma punya bangku satu doang dan kemudian di bagian dalamnya ini ada safety bar nya kelihatan ya safety bar itu warna silver teman-teman ya safety bar seperti itu ya dari depan sampai belakang dan kemudian ini setir kiri dashboardnya sudah cukup oke kalau nggak kelihatan kayaknya nggak kelihatan ya dashboardnya ya kalau dari atas sini kelihatan kan kelihatan sih kelihatan ya dari atas itu ya dan velgnya teman-teman oke velgnya velgnya juga masih tetap sama teman-teman masih yang seperti ini velgnya ya masih seperti yang yang sebelum-sebelumnya juga sama juga velgnya kayak gini tapi cukup kalau velg kayak gini cukup cocok juga dengan dengan Mercedes Benz ya sebenarnya ya sangat cocok sekali gitu loh kalau velg kayak gini nih dan mari kita lihat base-nya teman-teman di bagian sini base-nya terlihat mini GT ya made in China dan kemudian bisa kalian lihat di sini base-nya tidak polos-polos saja di sini besi juga ya dan kenalpotnya ini dia nempel sama base-nya ya ternyata ya iya kenalpotnya itu nempel sama base-nya jadi kenalpotnya itu besi juga ya kayaknya gitu ya iya betul sekali kenalpotnya itu besi juga hahaha banyak banget karet tapi tidak ada ulir-ulirnya ya teman-teman ya ban karet-nya ya ini dia teman-teman Widih ganteng sih mobilnya asli mobil itu cakep men gue akan turunin dulu mobil itu bagus ya kalau menurut gue makanya gue suka sih dan kebetulan sekali ini driver itu Michael Schumacher ya kalau Michael Schumacher kalau misalnya kalian tidak tahu ya mungkin bisa cari di Google ya Michael Schumacher dia dia driver F1 Ferrari ya yang paling legendaris ya sebenarnya ya ini dia teman-teman ya WD kalau dari samping sih keren-keren banget sih ini sih mobil mobil ya hahaha ini gua ngumpulin variannya teman-teman ya untuk yang versi Mercedes-Benz yang evolution 3 ini evolution 2 sorry evolution 2 ini karena memang mobil ini banyak dibuat untuk balap juga gitu kan dan akhirnya keluar juga varian-varian balapnya teman-teman ya nanti kedepannya kan ada keluar lagi varian yang versi satu lagi tuh warna hijau kalau nggak salah ya nanti akan keluar lagi tetapi nggak tahu kapan teman-teman mungkin akhir 2022 teman-teman ya mungkin ya kemungkinan akhir 2022 ini dia teman-teman ya dan ya kan gua kasih rating teman-teman ini akan gua kasih rating 9,8 teman-teman karena sangat bagus sekali ya ini mobil bersejarah sebenarnya ini ya teman-teman sebenarnya ini mobil mobil-mobil kayak gini nih mobil masuk dalam sejarah gitu gitu makanya gua kasih nilai setinggi itu teman-temannya di sini tertulis juga kan ada tulisannya Michael Schumacher teman-teman iya nggak iya kan dan oke teman-teman itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you selamat menikmati